Pemirsa patung balet di kawasan perumahan mewah di lidah kulon sebelumnya sudah ditutup kain. Hal ini karena patung balet mendapat protes beberapa masyarakat yang menganggapnya sebagai pornografi. Kali ini patung balet yang sudah berdiri sejak perumahan ada ini diturunkan oleh pihak perumahan. Patung penampilkan dua pasangan pria dan wanita menari balet tanpa busana yang berdiri di depan pintu masuk perumahan mewah citralen di kawasan kampus UNESA lidah kulon Surabaya akhirnya dirobohkan. Pembongkaran patung setinggi 7 meter ini terpaksa dilakukan oleh pihak pengembang perumahan karena sebelumnya keberadaan patung ini sempat mendapat protes dari sekelompok masyarakat yang mengatasi tempatkan diri forum anak muda Surabaya peduli kota palawan karena dianggap menampilkan pornografi. Ipin, petugas yang membongkar patung mengatakan patung tersebut dibawa ke kantor perumahan dan belum tahu akan diganti dengan model patung seperti apa. Dalam aksi beberapa waktu yang lalu pendemo sempat mengancam akan merobohkan sendiri patung tersebut. Jika pihak pengembang tidak merobohkan patung hingga batas satu minggu.